Teruskan ikhtiar menjangkau semua, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tazim untuk teman-teman semua, ibu, bapak, masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di Polman oleh Wali Mandar. Saat ini saya berada di Balikpapan, tadi malam tiba di Balikpapan, transit, lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju, dari Mamuju kemudian ke Polman dan kita menyelenggarkan acara bersama-sama. Lalu dari Polman baru meneruskan ke kendari. Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia. Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman untuk bertemu, untuk berinteraksi dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan. Karena itu lewat pesan ini saya menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya. Mungkin saja badan kita tidak berjumpa, tapi hati kita selalu bersama. Mungkin saja fisik kita tidak bersamaan, tapi semangat dan ikhtiar untuk perjuangan kita selalu satu kesatuan. Karena itu walau hari ini tidak berjumpa, insya Allah pada waktu yang berikutnya kita bisa berjumpa. Dan sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan. Perjuangan ini adalah tentang menghadirkan rasa keadilan, tentang menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini tentang kesetaraan dan perjuangan itu tidak boleh terganggu dengan kita tak berjumpa. Insya Allah lewat pesan ini menjadi penanda bahwa kita selalu bersama. Dan pada waktunya nanti insya Allah bisa kembali ke Polman, kembali ke Sulawesi Barat, bekerja bersama lagi, berinteraksi bersama untuk sebuah perjuangan. Tinggal satu bulan sampai dengan 14 Februari 2024. Saya titip pesan untuk seluruh relawan, kader partai, dan semua pejuang perubahan. Sampaikan kepada semua, mari kita kerja keras sebulan ke depan. Mari kita jangkau semua, keluarga, saudara, tetangga, dan siapa saja yang dijumpai. Sampaikan kepada semua bahwa kita sedang mengikhtiarkan perubahan supaya kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia dengan mudah, biaya pendidikan terjangkau, itu semua bagian reikhtiar kita. Sampaikan pesan perubahan itu. Dan insya Allah pada waktunya kita nanti akan bisa berjumpa lagi, berinteraksi bersama, dan insya Allah pada waktu itu kita bisa berjabat tangan. Hari ini jabat tangan virtual, insya Allah kelak kita jabat tangan dengan tangan-tangan kita semua. Salam perjuangan, teruskan ikhtiar menjangkau semua, salam perubahan. Terima kasih, salam hangat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat, khususnya yang hari ini berkumpul di Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.